7 Cara Berpikir Kreatif Pernahkah kamu duduk berjam-jam di depan laptop, tapi ide nggak keluar juga? Seringkah Yeo Ters merasa mentok menghadapi pencapaian karir atau kuliah yang nggak juga naik? Atau kesulitan cari jalan keluar dari masalah pekerjaan maupun personal yang lagi kamu hadapin? Sepertinya Yeo Ters perlu skill berpikir kreatif untuk menyelesaikan problem yang tadi disebutkan Tapi bukannya kreativitas itu bawaan lahir alias bakat Eits jangan salah, skill berpikir kreatif bukanlah skill yang eksklusif dimiliki mereka-mereka yang tergolong pekerja kreatif Seperti sineas film, penulis novel fantasi, videografer, seniman, dan pelaku profesi kreatif lainnya Skill berpikir kreatif bisa dipupuk dan dikembangkan loh Kuncinya adalah practice atau latihan Skill berpikir kreatif merupakan salah satu skill yang paling krusial dimiliki generasi muda abad ke-21 Dan termasuk soft skill yang paling dicari saat ini Karena siapa sih yang nggak mau bekerja sama dengan orang yang banyak ide dan juga seorang problem solver Dengan skill berpikir kreatif kamu pun akan merasakan banyak benefit dan kemajuan dalam kehidupan personal, karir, pendidikan, dan juga bisnis Udah siap untuk latihan berpikir kreatif? Yuk langsung aja Welcome di udah tau belum? Tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda Kreatifitas adalah kemampuan untuk memikirkan hal yang nggak mungkin Lalu mencari cara untuk menjadikannya mungkin alias seni memecahkan masalah Dengan aktif berpikir kreatif Maka kamu bisa mengembangkan ide baru dan original sebagai jalan keluar dari situasi yang sedang kamu hadapi Awali dengan kata if atau seandainya Kalau ya outers perhatiin banyak inovator kelas dunia yang mengambil objek yang sudah ada Lalu menanyakan beberapa pertanyaan pintar untuk melahirkan penemuan baru Steve Jobs salah satunya Steve Jobs membuat inovasi smartphone iPhone dengan melontarkan pertanyaan sederhana How can we improve it? Ya outers bisa mulai mengembangkan skill berpikir kreatif dengan menanyakan tiga kalimat If contohnya seperti ini Kalimat pertama Apa yang akan terjadi seandainya kita mengganti atau merubah itu? Kalimat kedua Apa yang bisa aku ubah atau improve seandainya aku mau gunakan benda itu dalam waktu yang lebih lama lagi? Kalimat ketiga Apa yang akan aku lakukan seandainya aku punya kesempatan lebih dari yang lainnya? Manfaatkan atau nikmatin aja Bentuk kalimat dengan kata seandainya di atas bisa ya outers sesuaikan dengan situasi maupun problem yang sedang kamu hadapi Dengan latihan menggunakan kata seandainya sesering mungkin akan merangsang daya imajinasi kamu Skill berpikir kreatif pun akan terus meningkat Kedua, latihan menulis jurnal Tenang ya outers kamu gak perlu menulis panjang novel kok Memang menulis terdengar sebagai hal yang susah bagi mereka yang belum terbiasa Tapi sekali ya outers mencoba ya outers akan merasakan banyak benefitnya Kenapa menulis dapat melatih kemampuan berpikir kreatif kita? Karena kita mengkonversikan visual yang kita lihat, membayangkan, atau merasakan ke dalam sebuah narasi Contohnya seperti ini Bisik angin pantai, air laut, menampar lembut batu karang Suasana itu disempurnakan oleh seorang gadis tinggi dengan senyum manis melekat di wajahnya Harum semerbak tercium dari hempasan rambut panjangnya Nah, dari narasi itu ya outers bisa mendapatkan tempat dari kejadian itu adalah pantai Dengan sosok wanita cantik berambut panjang dan wangi Bahkan bukan cuma itu Ya outers bisa merasakan perasaan dari narasi itu Itulah hebatnya, sebuah tulisan bisa melatih kemampuan berpikir kreatif kamu Sehingga mampu membuat orang yang membaca jatuh ke dalam perasaan si penulis Nah ya outers yang baru mulai tak perlu terlalu panjang Mulai saja dulu dengan membiasakan menulis kalimat-kalimat singkat setiap harinya 3. Belajar untuk melontarkan ide-ide kamu Balik lagi ke kisah Steve Jobs Ia bukanlah orang pertama yang punya ide untuk membuat smartphone Ia hanya berinovasi dan mengembangkan produk menjadi lebih baik dari produk sebelumnya serta para kompetitor Inovasi Steve Jobs berhasil karena ia menyampaikan ide-idenya ke kolega dan juga rekan bisnisnya Bagaimana dengan ya outers? Terkadang kita punya ide-ide tapi enggak disampaikan Saat teman melontarkan idenya, saat meeting misalnya, barulah kita sadar kalau ide dia sama dengan ide yang telah kita pikirkan sejak lama Salah satu keterampilan inovasi yang paling penting adalah kemampuan untuk mendeskripsikan ide dengan sangat singkat dan juga jelas Panjangnya sekitar 2 hingga 3 kalimat Ya outers mesti bisa mempresentasikan ide-ide kamu dengan singkat Sekitar 2 hingga 3 menit cukup Seperti keterampilan lainnya, kemampuan untuk mengartikulasikannya dengan cara ini pun hanya dapat diperoleh melalui banyak-banyak latihan ya Kalau kamu masih ragu juga, ingatlah kutipan berikut ini ya outers If you cannot express your idea in a 3 sentences, you don't have an idea 4. Brainstorming Ide Untuk mendapatkan banyak solusi dan melihat perspektif yang berbeda, ya outers sebaiknya membuat sesi brainstorming secara rutin Misalnya, 1 kali seminggu bersama tim sedivisi atau sekelompok Dengan melakukan sesi brainstorming, kamu bisa memacu otak untuk memikirkan banyak ide dan juga solusi Memikirkan hal-hal dari perspektif berbeda milik teman kamu Serta men-challenge ide mana yang paling efektif Apabila kamu tipe problem solver yang analytical, kamu bisa juga mempertimbangkan ide-ide dari teman kamu yang lebih intuitif 5. Pergi Liburan Hasil riset menyebutkan bahwa jika kita pergi berlibur, apalagi ke daerah yang memiliki budaya yang berbeda Maka kemampuan berpikir kreatif akan meningkat Perbedaan wilayah dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap budayanya Dengan menerima kebiasaan adat atau budaya yang berbeda, kamu akan memperkaya wawasanmu tentang budaya lain dan melatih dirimu untuk berpikir mengenai cara untuk survive Kalau nggak ada waktu untuk liburan gimana dong? Tenang aja, dengan meluangkan waktu Untuk keliling kota juga bisa merefresh pikiran kamu sambil mengeksplor yang ada di sekitar kamu Hal-hal lain yang bisa kamu lakukan untuk melatih skill berpikir kreatif adalah Melakukan kegiatan yang tak menguras otak alias nggak memerlukan banyak mikir Seperti mendengarkan musik, jalan-jalan keliling komplek, melihat alam, nonton TV seris, dan lainnya Saat otak kita berada dalam mode santai, biasanya ide-ide baru justru akan muncul dengan sendirinya 6. Bekali diri dengan pengetahuan yang luas Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif perluas wawasan tentang apa yang terjadi di dunia menjadi salah satu hal yang wajib untuk dilakukan Ada banyak cara untuk menambah wawasanmu seperti ikut komunitas dan ikutan kelas online Namun ada juga satu hal sederhana yang dapat kamu lakukan yaitu membaca Selain membaca topik-topik yang memang kamu sukai, tidak ada salahnya kamu juga membaca berita dan cerita di luar bidang kesukaanmu Untuk memberkaya pengetahuanmu tentang dunia Bisa jadi, kamu akan mendapatkan banyak ide dan juga solusi dari bahan bacaan tersebut 7. Latihan Bermimpi Kedengarannya aneh memang, tapi latihan bermimpi efektif loh untuk melatih skill berpikir kreatif Kalau di awal tadi kita latihan bertanya tentang 3 kalimat bagaimana jika Kali ini kamu latihan berimajinasi sesuai pertanyaan-pertanyaan yang udah dibuat Dengan berlatih membayangkan skenario yang ada, kamu akan lebih mudah melihat kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi Kalau kamu menerapkan ide dan juga solusi yang kamu pilih Dari sini, Yolters bisa lanjut memilih ide atau solusi yang paling efektif dan applicable Nah, itu dia Yolters, 7 cara buat kamu melatih kemampuan berpikir kreatif Tentunya, skill berpikir kreatif gak akan berkembang apabila kamu tidak melatihnya secara rutin dan juga konsisten Jadi, jangan lupa latihan ya Sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik-topik menarik dan inspiratif lainnya See you on top! Jangan lupa like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya